Halo sahabat Atranta, dengan saya Dekasanggaya, dimana saya dari promotor dari Aqua, ingin menjelaskan kolkas set-by-set tipe AKR IGIT 525 AMGP. Jadi unitnya ada di belakang saya, bentuknya seperti ini, dia sudah berbahan tempered glass untuk di pintunya, itu untuk mempercantik ruangan atau kitchen set. Di pintu sisi sebelah kanan terdapat panel touch screen untuk mengatur suhu di kulkas ataupun di freezer-nya. Kalau mau nyetting di kulkasnya, itu ada tulisan fridge di sini, nah dia nanti ditekan, ditekan aja sampai mau ke derajat berapa celcius. Terus kalau untuk freezer-nya, yaitu di bawahnya yang bertuliskan freezer, dan ini bisa di lock, jadi itu ditekan 3 detik untuk ngelock biar dia nggak pencet-pencet. Terus untuk fitur lainnya ada smart holiday, itu berfungsi kalau misal pemilik pergi selama 1 minggu atau 1 bulan, jadi bisa di setting kedinginannya atau temperaturnya. Di bawahnya lagi ada quick cooling, quick cooling itu artinya dia pendinginan cepat, itu settingan untuk yang di kulkasnya, di sebelah kulkasnya. Selanjutnya ada pengaturan quick freezing, di mana quick freezing itu untuk mengatur di daerah freezer-nya. Kalau quick freezing diaktifkan, pendinginannya atau pembekuannya akan lebih cepat daripada settingan otomatisnya. Terus yang terakhir ada tombol lock, ini untuk mengunci kalau sudah selesai menyetting semuanya, biar nggak terjadi kepencet atau nggak sengaja kepencet atau dibuat mainan anak kecil seperti itu. Untuk membuka locknya sendiri, itu bisa ditekan 3 detik selama 3 detik, sampai nomornya ini berkedip, baru bisa di setting. Untuk mengunci-nya kembali, ditekan lagi selama 3 detik kemudian. Lalu set by set ini terdapat fitur-fitur lainnya juga, antara lain HCS System, Precious Multi Flow, dan Dio Fresh. Mari kita buka kulkasnya seperti apa dalamnya, oke? Nah, seperti ini dalamnya. Ini berukuran 456 liter untuk kulkasnya, dan di sini terdapat ada sistem T-EBT. Apakah itu T-EBT? Itu untuk membunuh bakteri dan menyerap bau-bauan yang tidak sedap. Nah, semisal bapak ibu atau pemilik punya bahan yang berbahan amis, ditaruh di daerah sebelah sini, terus di atasnya ada roti ataupun makanan-makanan roti ulang tahun, seperti itu. Dia baunya nggak bisa terserap karena di samping sini, itu ada penyerapnya untuk menyerap bau-bau yang nggak sedap. Jadi ada dua rak di dalam kulkasnya, sebelah kiri bertuliskan HUMATITIZON, dan sebelah kanan bertuliskan DRY ZONE. Kalau HUMATITIZON, itu untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang memerlukan kelembapan khusus. Dan yang satunya lagi, lebih tepatnya untuk menyimpan sayur-sayur dan buah-buahan. Nah, gitu. Rak di bagian tengah ini bisa dilepas. Jadi, seperti ini. Ya. Ini udah berbahan tempered glass, pastinya nggak mudah pecah. Lalu bisa ditaruh di bawahnya. Jadi, untuk kapasitasnya yang di tengah agak lebih besar. Dan terdapat tiga rak di masing-masing pintu sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana sebelah kanan dan sebelah kiri, pemilik bisa menaruh minuman-minuman atau botol-botol minuman kecil ataupun besar di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi tenang. Kalau semisal lebih banyak untuk menyimpan minuman, kulkas ini bisa jadi solusi. Lalu kita buka di bagian freezer-nya. Oke? Yap. Seperti ini. Jadi ini full ya. Di kanan dan di kiri itu full freezer. Pastinya membeku. Nah, di sini ada terdapat empat rak. Maaf. Ini juga ada untuk, box untuk membuat es batu. Berbentuk seperti ini. Kapasitas gede. Kalau sudah jadi es batunya, tinggal diputar aja. Lalu untuk mengambilnya, bisa diangkat. Jadi dia ngambilnya es batunya di sini. Untuk membuat es batunya di sini. Keren kan? Kulkas ini sudah berteknologi inverter. Dimana teknologi inverter itu untuk mengeringankan biaya listrik kesehariannya. Untuk perbedaannya inverter atau kulkas konvensional, itu adalah kinerja kompresornya. Jadi kinerja kompresornya ini, dia sistemnya tidak on-off. Jadi selalu jalan. Ketika kulkas ini pertama kali dicolokkan, itu memakan Watt 190 Watt. Dan kalau sudah stabil, itu berkurang sampai 65 Watt. Jadi perkiraan sekitar 114 Watt. Nah, seperti itu. Jadi kita masuk fitur yang terakhir nih. Di dalam kulkas ini, terdapat alarm. Dimana kalau pemilik lupa menutup pintunya, terus keburu-buru, atau apalah. Dia berbunyi. Pastinya berbunyi. Kalau untuk menghentikan bunyinya, dengan apa? Tentu saja dengan menutup kulkasnya. Dengan benar. Begitu. Jika sobat antaranta ingin membeli kulkas Aqua ini, tenang saja. Pastinya ada cashback up to sampai 1 juta. Sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui update-update video dari kami. Antaranta beri bukti bukan janji. Terima kasih.